Wah, warna-warninya menggugah selera ya kan, Ilanus? Karakter trolls dan tokoh Disney ini pasti bikin anak-anak tertarik. Katanya nih, warna-warni makanan ini secara psikologis bisa meningkatkan hubungan emosional seseorang terkait dengan selera makan lho. Oh iya, pinto dalam bahasa Jepang adalah bekal makanan nasi dan lauk pauk. Pinto menjadi menu andalan terutama para mamah muda dalam menyiasati bekal anak. Maklum Ilanus, kalau dibentuk karakter dan berwarna-warni seperti ini, kayaknya anak-anak gak bakal nolak deh ya. Semua warna yang digunakan untuk membuat nasi pinto ini alami lho, seperti kunyit, buah bit, atau bunga telang. Sekarang mengolah nasi dengan pewarna gak harus repot Ilanus. Produsen oleh-oleh dari Garut misalnya, berinovasi menciptakan nasi uduk memakai pewarna alami tanpa pengawet. Gak percaya? Tuh liat, deretan rempah yang siap diolah ini ada ubi yang berwarna ungu dan kunyit untuk warna kuning. Tambahan rempah lainnya ada sereh, lengkuas, daun salam, dan bawang sebagai penguat rasa dan aroma khas nasi uduknya. Semua bahan bumbu dikupas dan diiris, kemudian dijemur sampai kering untuk mengurangi kadar air di dalamnya. Cara memastikan bumbu benar-benar kering, harus di oven juga ya. Kalau masih mengandung air, bisa menimbulkan jamur dan produk gak bisa tahan lama Inliners. Setelah kering, ubi ungu digiling sampai teksturnya menjadi serbuk halus. Selain bumbu, pengolahan beras juga dilakukan sendiri Inliners, jadi lebih terjamin kualitasnya. Semua bahan juga harus ditimbang sesuai dengan porsinya, lalu kemas deh. Satu paket nasi uduk warna instan ini berisi 250 gram beras, lengkap dengan bubuk ubi ungu, bumbu rempah, garam, dan penyedap. Semua dikemas dalam plastik kedap udara, jadi dijamin aman. Proses pengeringan bahan bisa membuat nasi uduk warna instan ini bertahan sampai 1 tahun sejak tanggal produksi Inliners. Nah, cocok buat yang berdomisili di luar negeri, bisa nih membawanya sebagai bekal. Siapa tahu kangen sama kampung halaman ya kan? Mengolah nasi uduk warna instan ini sama kayak masak nasi pada umumnya. Tinggal campurkan beras, air, dan bumbu. Aduk biar warnanya tercampur rata dan masak sampai matang. Praktis banget kan Inliners?